Shalom anak-anak Apakah kalian hari ini bersuka kita? Luar biasa, Ibu Eka sangat bersuka kita Karena hari ini kita dapat kembali bersama-sama Untuk belajar firman Tuhan Dan kita bersyukur karena Tuhan sangat baik kepada kita Kita nyanyikan Allah itu baik Allah itu baik Allah itu baik Allah itu baik Dia baik kuat Saya ganti satu Kaki sobut Kaki sobut Kaki sobut Kisobut tumi Allah itu baik dengan sikap berdoa Allah itu baik Allah itu baik Allah itu baik Dia baik kuat saya Terima kasih Tuhan Karena Engkau sangat baik untuk kami Terima kasih Engkau mengasihi kami Menyertai kami Dan memberkati kami Terima kasih untuk tubuh yang sehat Untuk kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami Hari ini kami dapat kembali bersama-sama untuk belajar Dan sekarang kami akan belajar firman Tuhan Tuhan menolong kami Memimpin kami Untuk dapat belajar dengan baik Menolong kami Agar kami dapat mengerti Dan menaati firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami berdoa Amin Anak-anak Apakah kamu sudah berbuat baik dan rendah hati? Tuhan senang jika mau berbuat baik dan rendah hati Karena Tuhan sangat baik dan rendah hati Tuhan mengasihi orang yang berbuat baik dan rendah hati Tapi Tuhan membenci orang yang sombong Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan Kita akan mendengarkan cerita yang ada di dalam Alkitab Jika kalian mendengarkan cerita yang ada di dalam Alkitab Ceritanya sungguh-sungguh ada Karena Alkitab adalah firman Tuhan Ibu yang selalu ingatkan Ketika kalian sudah bisa membaca Agar rajin membaca Alkitab Dan saat kalian mendengarkan firman Tuhan Dengarkan dengan sungguh-sungguh Di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang yang sombong Dan orang yang rendah hati Ketika Allah memutus Musa Untuk menyampaikan kepada Raja Fir'aun Untuk membebaskan bangsa Israel Yang menjadi Buddha di Mesir Fir'aun menganggap Bahwa tidak ada yang lebih hebat Dan yang lebih tinggi dari dia Sehingga dia berani menolak perintah Tuhan Dia sangat sombong Raja Fir'aun bahkan mengatakan Tidak mengenal Allah Dan makin menabar beban kerja Dari bangsa Israel Yang menunjukkan kuasanya Dia begitu sombong Karena dia memiliki kekuasaan Sebagai Raja di Mesir Berbeda dengan Musa Ketika Musa menerima perintah Allah Dan saat menyampaikannya kepada Raja Fir'aun Musa berbicara atas nama Allah Dan memberi petunjuk Untuk dikerjakan oleh Raja Fir'aun Musa menjelaskan siapa Allah Bagi bangsa Israel Dan apa akibat yang diterima Jika melawan perintah Allah Dan Musa ditolak oleh Sir'aun Berulang kali Namun Musa tetap taat Untuk melakukan perintah Allah Musa rendah hati Anak-anak Sikap yang sombong Pasti hasilnya buruk Seperti Raja Fir'aun Pada akhirnya Pasukan Sir'aun Tenggelam di Laut Teberam Dan sikap yang rendah hati Dan sikap yang rendah hati Hasilnya menyenangkan hati Tuhan Dan mendapatkan pujian Anak-anak Meskipun kamu kaya Pintar Cantik Ganteng Punya kemampuan Tetaplah rendah hati Karena Tuhan senang Dengan orang yang rendah hati Apapun yang kalian punya Yang kalian miliki Atau kemampuan apa yang kalian punya Keberhasilan apa yang kalian punya Tetaplah rendah hati Tidak menjadi sombong Tidak mengejek teman yang belum bisa Tapi tetaplah rendah hati Karena semua yang kita punya Itu adalah pemberian Tuhan Tuhan sangat baik Dan rendah hati Tuhan ingin agar kita Anak-anaknya Juga meneladari dia Belajar dari Tuhan Yesus Yang rendah hati Amsal pasal 29 Ayat 23 Keantuhan merendahkan orang Tetapi orang yang rendah hati Menerima pujian Amsal pasal 29 Ayat 23 Keantuhan merendahkan orang Tetapi orang yang rendah hati Menerima pujian Sekarang teman nyanyikan Sombok-sombok-sombok Itu dosa Semuanya bernyanyi bersama-sama Saya senang Jadi anak Tuhan Saya senang Jadi anak Tuhan Saya senang Jadi anak Tuhan Anak Tuhan Tak boleh sombong Sombong itu dosa Sombong-sombong Sombong-sombong Itu dosa Sombong-sombong Sombong-sombong Itu dosa Sombong-sombong Sombong Itu dosa Anak Tuhan Tak boleh Sombong Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan Tuhan senang Dengan anak yang rendah hati Karena sombong Itu dosa Nah anak-anak Kalian memilih yang mana Sombong Atau rendah hati Tentu kalian dapat memilihnya Dan tentu kalian memilih Untuk menjadi anak yang rendah hati Karena Tuhan senang dengan anak yang rendah hati Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah belajar firman Tuhan Kami mau menjadi anak Tuhan yang rendah hati Apapun yang kami miliki Keberhasilan apa yang kami capai Semuanya adalah dari Tuhan Untuk itu Tolong kami Tuhan Agar kami dapat menggunakan apa yang kami miliki Apa yang kami dapatkan Untuk menolong orang lain Tolong kami untuk menjadi anak yang selalu rendah hati Terima kasih Karena Tuhan mengasihi kami Kamu mau belajar Untuk menjadi anak Tuhan yang rendah hati Tolong kami Tuhan Agar kami dapat menaati Dan melakukan firman Tuhan Dalam kehidupan kami Setiap hari Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih anak-anak Sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik Kita mau belajar Untuk menjadi anak Tuhan yang rendah hati Manis berkati